Selamat datang di channel Deka 8000 kembali bersama Surya disini Yes, jadi 1 minggu 2 minggu kebelakang kemarin ini lagi sedang rame ya Mengenai si Menteri BUMN Pak Eritohir Yang saya gak tau sidak atau apa sih bahasanya yang sedang singgah di salah satu SPBU Dan tiba-tiba mau ke toilet, bayar 2000 dan itu kasus panjang banget ya Nah, video ini terinspirasi dari hal tersebut Tapi yang kita cek bukan toiletnya kali ini ya Yang kita cek adalah hal ini Jadi setiap SPBU, mungkin tidak semua kali ya Kalau di Bali beberapa ya, hampir semuanya Menyediakan fasilitas untuk misi angin Ya, sekedar info saja Mungkin teman-temannya di Jakarta mungkin lebih paham ya Karena disana persaingan antar SPBU Ya, lumayan ketat Lumayan, termasuk ketat ya Disana ada Shell Surabaya mungkin ada BP juga ya Kalau di Bogor, kayaknya ada total Gak tau masih ada atau gak ya Terus sempat ada Petronas Kalau gak salah tapi Petronas sudah tutup ya Petronas sudah tutup Nah, yang saya tau sih banget itu Shell Waktu di Jakarta Kemarin sering hampir ke Shell gitu kan Nah, disana Ada fasilitas untuk Nambah angin Ya, mompaban Dan untuk di Shell itu terakhir Itu yang di daerah Kelapa Gading Itu digital Ya, itu digital Nah, kalau kita balik ke Denpasar Ya, di Pertanina Itu semua masih manual Nah, kali ini videonya akan membahas Mengenai fasilitas tersebut Ya, kita cek Saya gak tau ada beberapa SPBU ntar Tapi coba aja kita cek Berapa SPBU yang fasilitasnya Yaitu untuk mompaban Itu angin itu Isi angin itu Masih berfungsi Atau berfungsi Ya, kita lihat Seru nih Ya kan Karena fasilitas itu disediakan Setau saya free Cuma-cuma ya Nah, fasilitas Ya, harusnya Ya, kita bisa gunakan Untuk masyarakat Kita cek aja langsung ya Kita siap-siap Habis itu kita jalan Let's go Yaudah, kita datangin Pompa bensin Pertama ya Ini Di seputaran Panjer Kita sampai ya Kita coba dulu ya Pak Hidang Bisa Terusak Oh iya iya Ternyata pompa bensin pertama Nggak bisa Alasannya sedang diperbaiki Kita coba ke pompa bensin kedua ya Jadi kayaknya kita nggak usah banyak-banyak yang pompa bensin Paling kita bikin sampel Berapa? Tiga kali ya Tiga pompa bensin Ada tempat pompa bensin lah ya Seputaran sini aja Karena pas jam istirahat aja nih Kita coba cari tau Kita coba cari tau Kita coba bensin kedua Bisa pak? Nggak bisa pak yang ini Disuruh isi yang disana pak Itu kayaknya bayar juga ya pak Iya Oke pompa bensin kedua Di daerah Panjer Juga nggak bisa Alatnya rusak itu selangnya tadi Sopek tadi selangnya Kita diarahkan ke Enduro Express Ya Itu karena Usaha Usaha ini ya Jadi bukan itu bukan komplimen lagi Jadi Pasti akan berbayar ya Kita cari Pompa bensin ketiga Seru nih kalau gini nih Dua pompa bensin Dua-duanya punya tempat Ngisi angin Dan dua-duanya tidak berfungsi Untuk satu dan Untuk satu dan lain hal Alasan Pemلام Mbak, ada tempat ngisi angin, Mbak? Oh, yang depan sana, Pak. Oh, yang depan sana. Oh, iya, iya. Berapa bayar, Mbak? Kurang tahu, ya? Oh, biar. Kasih. Pompok bensin ketiga ini, dia nggak punya untuk ngisi angin, ya. Kita diarahkan kembali sama seperti pompe bensin kedua. Untuk ke Pertamina Enduro Express. Ya, cuman bedanya, kalau ini memang dia nggak punya fasilitasnya. Kalau yang kedua tadi kan punya, tapi rusak. Kita sekarang menuju ke pompe bensin keempat, ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Setiap kita sampai di pompe bensin ke berapa, nih? Kempat, ya. Ini sih ada. Ini alatnya ada, ya. Kita coba berfungsi atau nggak. Sayang sekali, ternyata nggak bisa dipakai. Padahal oke, ya. Digital ini, satu-satunya yang digital. Tapi sayang nggak bisa dipakai, ya. Oke. Sudah. So, kita kembali aja, ya. Kita kembali ke base. Ya, selesai juga eksperimen sosial, ya. Dan inilah hasilnya, ya. Jadi, untuk kawan-kawan yang tadi skip di bagian depan. Jadi, video kali ini saya tuh ngebahas mengenai fasilitas yang diberikan oleh Pertamina untuk ngisi angin, pompe bensin, ya. Memang sih, jadi, setiap Pertamina ada. Cuman, yang namanya fasilitas, kadang kan, ya, dirawat. Atau kalau memang nggak bisa, hilangin sekalian, gitu, kan. Nah, tadi saya berkunjung ke empat SPBU, ya. Seputaran Panjer, seputaran Renon, sini. Saya bilang, 100% dari empat tersebut, fail, ya. Jadi, semua pompanya itu nggak bisa digunakan untuk ngisi angin, ya. Pompe bensin pertama, dibilang dalam perbaikan. Ya, intinya nggak kerja, gitu aja. Nggak bisa dipakai. SPBU kedua, dibilang... SPBU kedua tadi itu disuruh ngisi ke ini. Disuruh ngisi ke yang berbayar, ya. Berbayar. Bukan nggak mau bayar sih. Nama juga eksperimen, yaudah kita coba cari gratisan, kan. Ternyata, alatnya ada untuk mengisi anginnya. Cuman, rusak dan diarahkan untuk yang berbayar. Pompe bensin ketiga, memang dia tidak memiliki... ...fasilitas untuk mengisi angin. Gratisan memang nggak ada, ya. Yang ada cuma berbayar aja. Yang keempat, ini paling keren sebenarnya. Pengisian anginnya itu digital. Cuman problemnya, nggak bisa dipakai. Diarahkan untuk yang berbayar juga. Oke, jadi kesimpulannya, kalau memang tidak menyediakan yang gratis... ...dutup aja yang, apa namanya? Pengisian angin yang memang gratis, yang rusak itu, ilangin aja sekalian. Semua arahkan ke yang berbayar. Mendingan gitu, dibandingkan ada selangnya, ada alatnya, tapi nggak bisa dipakai. Saya syukur bertanya dulu. Kalau yang nggak tahu, dicolokin langsung ke bank yang bukannya tambah ngisi, yang ada angin yang tambah keluar. Ya? Oke, selesai demikian saja dulu video eksperimen mengenai... ...fasilitas SPBU Pertamina di Denpasar, ya. ...fasilitas untuk mengisi angin. Oke? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe yang ke-8.000. Terima kasih. Have a next day. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax